Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, Apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya, inilah aku, dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam berhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malekat-malekat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!